mengenai future technology dan kebetulan pengalaman hidup saya ini banyak terekspos dari bidang engineering maupun teknologi. Dari 10 tahun terakhir ini saya berkecimpung di entrepreneurship dan fokusnya adalah di pretty much future technology setelah saya dicuci otak saya di NASA Research Center di Mountain View. Waktu itu saya dapat pendidikan selama 4 bulan di sana. Saya banyak di-expose mengenai yang namanya future science and technology. Nah saya akan banyak cerita ini background saya tadi kalau saya paling nggak suka itu kalau orang itu melihat seseorang itu dari logo dan simbol-simbol dari DDI, GE, DuPont, Isobar, Endefford atau Data Bot atau Hara. Tapi saya bisa perkenalkan diri saya adalah, saya adalah salesman. Dari awal sampai hari ini saya selalu hobi dan passionate untuk menjual ide atau menjual sesuatu. Making money at the same time juga creating impact to the society. Nah ini Instagram saya sekitar nanti kita bisa follow up discussion dan segala macam dengan teman-teman semua at Regi Wahyu. Nah bicara masa depan, kita sama-sama di-reset di dunia ini. Yang katanya masa depan itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ternyata kita menghadapi tiba-tiba besok gitu kan. Semua orang kaget, semua orang kebingungan, semua orang merasa nggak tahu apa yang bakal terjadi besok. Tapi dari semua pelajaran yang kita alamin, ini adalah satu kesempatan buat kita semua di mana seluruh dunia tidak ada yang lebih tahu dibanding diri kita dan tidak ada yang lebih tahu dibanding kita semua yang ada di sini. Jadi at the same page everyone in the world bahwa teman-teman saya di Afrika, teman-teman saya di Silicon Valley, di China, kemarin saya di Cerama, teman-teman saya di Copenhagen, semua merasa jitteri atau nervous terhadap kejadian yang ada sekarang. Jadi teman-teman di Malang atau di Jawa Timur atau di Indonesia, kita sudah saatnya bahwa bangsa Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk embracing the future together sama orang-orang. Kenapa? Saya kasih gambar ini. Kalau bicara yang namanya sekarang udah era digitalisasi, menurut saya belum. Karena ibaratnya tuh kita yang ada di Zoom ini, ibaratnya kita tuh baru hanya melihat sebuah pintu yang terbuka di mana pintu itu adalah pintu digital world yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang kita ini masih belum berada di dalam dunia digital yang sebenarnya? Kita ini masih bertamu atau mengintip kepada dunia digital yang sebenarnya. Ciri-ciri kita bertamu yaitu adalah kita masih sering mengisi buku tamu di dunia digital. di mana saya, Mas Dacil, Mas Dendi, teman-teman itu sering posting di Instagram, sering posting di Facebook. Itu kan buku tamu digital yang meninggalkan jejak-jejak digital. Tapi kalau lihat anak-anak saya, anak-anak teman-teman semua yang sekarang boleh dikatakan generasi X atau generasi milenial ke depannya, mereka itu sudah tidak pernah mengenal yang namanya digital waste atau digital footprint. Mereka don't care about their existence atau their profile in the digital world. Mereka just live in there and embrace it and do their activities di dalam dunia digital tersebut. Jadi kalau menurut saya, the real digital world itu adalah 10 tahun ke depan ketika anak saya nanti baru umur 20 tahun, di situ the whole world landscape akan berubah. Nah sekarang ini dalam proses transformasi atau transisi, makanya saya kasih gambar seperti ini. Nah yang kita lihat di gambar ini adalah sebuah percepatan, di mana di tahun 1900 di World Exhibition dari sebuah art di Paris, digambarkan kalau orang pengen pinter itu di tahun 2000, itu ditulisan di atasnya kelihatan orang mau pinter itu cuma pakai headphone, nyambung pakai listrik ke atas. Dan ada profesor masukin buku, dipakai mesin giling ini tahun 1900. Kita lihat di tahun sekarang 2020, kita banyak dengar apa, istilahnya slide Spotify, Inspigo, mengenai podcast atau webinar dan segala macem yang kita nggak usah baca lagi tapi tinggal dengar, kita udah bisa belajar. Contoh lainnya di tahun 1930, seorang artis menilustrasikan masa depan bisa melakukan telekonference, gitu ya kan, di 1930 dan kejadian di sekarang ini semua orang sudah pakai Zoom dan tidak pernah ada orang yang tidak bisa melakukan video call dengan event dengan Android murah juga, gitu ya kan. Nah ini semakin lama semakin cepat proses evolusinya. Kemudian di tahun 2015, ini terakhir 2019, saya pakai Tesla keluaran tahun 2015 di mana ini Autonomous Driving Car, bener-bener perjalanannya nggak usah pakai, saya nggak nyetir dari Houston ke Austin waktu itu tahun kemarin. Nah di mana si penemu Tesla, si Elon Musk ini dalam waktu yang lebih singkat membuat yang namanya SpaceX. Dan di 2020 bulan Maret kemarin, SkyDrive di Jepang sudah mengeluarkan teksi, apa namanya, drones teksi, gitu kan. Jadi ini proses evolusi teknologi ini semakin lama, semakin terjadi lebih cepat. Nah sekarang, bagaimana kita mempersiapkan diri kita atau memprediksi masa depan itu. Saya kasih resep paling mudah yaitu, teman-teman sering-sering nonton di Netflix atau di Bioskop, udah nggak ada sekarang, yaitu di Netflix atau di streaming channel lainnya, atau di Disney Channel, perhatikan semua film science fiction. Karena kalau kita lihat film, mungkin beberapa kalian belum lahir tahun 1984, film Terminator, si Arnold Schwarzenegger bilang bahwa tahun 2008, dunia ini akan dirul oleh Skynet. Jadi robot ruling the world. Look at what happen right now, gitu. Udah banyak sekali perusahaan robotik dan mesin menggantikan manusia. Star Wars tahun 79, manusia dan robot coexist. ketika Softbank mengacquire Boston Dynamics di tahun 2017, mereka akan menjadi robot, perusahaan robotik terbesar di dunia yang memiliki intelijensia dan memiliki power yang cukup tinggi sehingga bisa menghasilkan humanoid. Another movie yang saya perhatikan yaitu tahun 2015, ini tahun 2015 kalau nggak salah, ini adalah film film filmnya di mana ini ketika human and machine become one atau konsepnya disebut singularity. Nah ini ketika mesin di attach kepada human body, yang sekarang sudah banyak contoh-contohnya seperti nanoteknologi yang ditaruh di patch, atau robot yang bisa mengoperasi dalam tubuh manusia dan segala macam itu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Ini adalah tiga inovasi yang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini dari kenal-kenalan saya di beberapa tempat yang sebelah kiri, ini teman saya di Silicon Valley, dia bikin yang namanya 3D apa, DNA 3D printing. Jadi dia bisa ngeprint DNA dari mulai tanaman, binatang, bahkan yang terakhir dia menemukan bagaimana ngeprint DNA manusia untuk modify human body. Ini adalah glowing plants, tanaman yang bisa menyala menggunakan DNA-nya tumbuhan dengan DNA-nya kunang-kunang atau fireflies. Yang di tengah ini teman saya di Tokyo, yang seharusnya kemarin waktu Tokyo Olympic 2020 dia launch, ini 4D printing untuk ngeprint sushi. Untuk ngeprint sushi, dimana ketika kita mau datang ke restoran tersebut, kita di swap, kayak di swap test, diambil DNA-nya, kita ketahuan DNA combination-nya apa, dan bikin sushi-nya itu sesuai dengan kebutuhan dari genetik kita. Yang sebelah kanan, ini adalah tahun lalu saya diajak ke exhibition di Austin, Texas. dia orang Jepang teman saya, dia bikin untuk wearables atau IOTs untuk breastfeeding, dimana si baby-nya itu bisa suckling the wearables-nya untuk ambil air susu, dan semuanya ke monitor, dan semuanya itu seperti real experience. Dan waktu saya coba di dada saya itu ketika si bayi robotnya menyedot susunya itu, di dadanya hangat dan agak bergetar, begitu kayak vibration, dan semuanya terukur milimeternya dan segala macamnya ketahuan. Dan ini yang sebelah kanan ini adalah target marketnya adalah LGBT, which is there's a lot of going trends terhadap LGBT di dunia, sehingga marketnya cukup besar. Jadi boleh dikatakan inovasi-inovasi ini kan udah beyond dari our own imagination, beyond boundaries dari cultural, dan beyond boundaries dari norms yang ada. Jadi itu adalah dunia yang bukan 10 tahun lagi, ini kejadian semua dalam 2-3 tahun terakhir ini yang sudah saya pribadi lihat. Nah pertanyaannya kan sebenarnya pilihan apa sih yang kita miliki untuk masa depan? Kalau saya ambil ilustrasi, saya bikin ilustrasi ini sama teman saya di Spanyol, ini sebelah kiri yang warnanya pink ini adalah the future is like cyberpunk, dimana lot of machines, lot of robotics, lot of AI, yang bit dark, yang sebelah kanan ini lebih konsepnya namanya solar punk, dimana adanya equilibrium antara teknologi, art, science, and environment is collaged together untuk bikin lebih keseimbangan yang baru. The choices adalah di kita masing-masing. Nah bagaimana masa depan itu bisa dipersiapkan, dan kenapa sekarang ini semua orang berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk masa depan dengan menggunakan konsep big data. saya banyak explore dan saya banyak undang pembicara dari macam-macam negara dari tahun 2012 mengenai big data itu di Indonesia. ketika saya mulai ngembangin yang namanya bisnis data bot, kita melihat trennya semakin kesini, semakin orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan data. seperti saya bilang teman-teman semua disini yang menggunakan Instagram atau Facebook kayaknya udah ketinggalan ya, Instagram atau TikTok atau apapun social media, Discord sekarang anak-anak pakai social medianya, itu kalian itu akan ter-capture semua behaviors data dari online behaviors ataupun profile kalian, dimana by the end of the day a lot of organization melihat data itu untuk atasi number one adalah impacting customer relationship karena semua effort marketing itu udah menjadi personalized karena kita udah semakin ingin sebagai konsumen di treat sebagai special terhadap dari sebuah brand atau sebuah company. kedua adalah lebih kepada redefining product development karena kita udah lebih long tail, udah personalized, product developmentnya juga udah semakin spesifik sehingga data-data yang kita capture atau company capture itu bisa men-devine product development lebih spesifik sehingga the way we operate, the way organization shaping itu akan banyak berubah. dan dari semua yang saya diskusi, tekuni dan apa namanya terjun dalam 10 tahun terakhir ini, impact paling besar mengenai big data implementation yaitu adanya di financial sectors, dimana itu akan improve accuracy dari customer behavior prediction sampai 54% nanti saya ceritain apa yang dikerjakan di financial sector untuk improve the accuracy untuk increasing the surface of the customer yang mereka. nah ini another facts yang bilang bahwa big data itu and analytics bisa, and AI bisa improving business efficiency sampai 71% dan saya mengalami sendiri dari klien saya yang di implementasikan artificial intelligence bisa sampai accuracy-nya sampai 99% dan berdampak pada bisnisnya increase sampai 46% di 2 quarter pertama dan di quarter-quarter berikutnya atau tahun-tahun berikutnya bisa sampai reaching 200% improvement ya. nah tapi kalau kita bilang challenges yang, tadi all the good stories about the big data analytics ya, the biggest challenge yang ada terhadap implementasinya dari big data di Indonesia ini atau di dunia yaitu silo datanya itu masih belum terintegrasi antara satu data source dengan sources lainnya bahkan di industri seperti telco atau banking atau even manufacturing juga masih banyak challenge yang relatifly sama mengenai silo database sama accountability terhadap data accuracy-nya. nah kalau di Indonesia dan beberapa net developing countries lainnya the sad part dari implementasi big data itu adalah the availability of the data. matter of fact bahwa di Indonesia aja KTP kita, IKTP itu masih belum functioning 100% itu hanya satu fungsi ya, IKTP tapi kayak akte kelahiran, surat kematian, kartu keluarga, dan banyak sekali dokumen di Indonesia ini masih dalam paper basis dan masih belum bentuknya digital. Nah itu masih jadi PR banyak apabila Indonesia seperti dikatakan beberapa report tahun lalu saya baca dari McKinsey bilang 2045 adalah Indonesia bisa memiliki posisi keempat atau ketiga di ekonomi dunia dengan salah satu level to change-nya yaitu digitalisasi. tapi Indonesia banyak PR untuk kesana. negara yang boleh dikatakan sudah advance yang saya pernah kunjungi, saya diskusi dan saya pelajari yaitu Estonia. dimana di negara pecahan Rusia ini mereka benar-benar udah full digitalisasi. tapi kalau kita bicara negara ini penduduknya cuma satu setengah juta, which is sangat kecil, jadi sangat memungkinkan dari mulai pajaknya, sistem politiknya, votingnya semua udah full digitalisasi dan menggunakan sistem blockchain untuk memastikan trust dan accuracy dari data yang mereka lakukan sampai hari ini seperti apa. Nah pertanyaan buat kita sih simple sebenarnya ya, ketika kita bicara big data itu pertanyaannya adalah kita ini sekarang sudah tidak punya pilihan dan atau kita memilih untuk membagikan semua informasi kita ke sebuah handheld dan datanya itu akan terabsorpsi atau tersedot atau digunakan oleh semua aplikasi yang boleh dikatakan memberikan manfaat buat kita. ketika kita out of those application atau out of those tools, kita akan banyak ketinggalan dari segala macam kemudahan dan informasi. tapi trade offnya adalah data kita bagikan secara sadar atau tidak sadar. Nah jadi pertanyaan mendasar adalah data apa sih yang kita punya tapi belum dimiliki oleh banyak perusahaan atau belum banyak institusi yang besar memiliki data tersebut. dan apa sih yang menurut kita masih sangat precious dari sebuah data. Tadi kan kalau bicara consumer behavior perilaku kita online sudah pasti capture. Preference kita mengenai apa yang kita makan, kita suka fashion kita dan kita berada di mana pasti sudah capture. yang saya perhatikan ada satu hal yang masih kita belum tercapture secara utuh yaitu data mengenai kesehatan kita. di mana data kesehatan itu dari mulai parameter vital dari mulai heart rate, blood pressure, temperature, kemudian oksigen matter, kadar gula dan segala macam yang kita lakukan di laboratorium untuk mengecek kesehatan kita itu masih belum di capture oleh banyak perusahaan atau rumah sakit secara digital. Nah itu kesempatannya bagaimana kita bisa memprotect data yang dihasilkan dari tubuh kita sendiri. Ini ada satu company saya melihat dia benar-benar meng-capture dan memprotect menggunakan sebuah teknologi enkripsi bahwa data mengenai pribadinya itu bisa dipastikan tidak bisa dibagikan atau diambil oleh orang lain. nama company-nya ini health data. Nah saya lihat juga perkembangan data analytics dan penggunaan big data di perusahaan. Bagi teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan multinational company atau state owned government, BUMN atau any kind of organization, sudah sebuah keharusan mungkin sekarang mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan atau kegiatan berbasis kepada data. Ini ada beberapa contoh yang saya bisa share ke teman-teman penggunaan big data analytics di perusahaan seperti apa. Ini salah satunya yang digunakan oleh Taman Impian Jaya Ancol, di mana ketika mereka melakukan signage di lokasi-lokasi pariwisatanya itu sudah sangat strategik mengukur bagaimana bisa meningkatkan awareness dari sebuah brand atau beberapa brand yang dipasangkan di sana dari sisi out of home sehingga bisa meningkatkan penjualan dari sisi brand-nya dan juga income buat si Taman Impian Jaya Ancol. Ini adalah penggunaan distribusi optimisasi dari sebuah perusahaan distribusi minyak goreng dan air minum mineral, di mana ini data-data analyticsnya memberikan preskripsi atau resep bagi semua salesperson-nya setiap hari dia mesti ke mana dan mesti bawa barang apa ke outlet mana yang bisa menghasilkan turnaround bisnisnya dari 8% menjadi average 45% quarter by quarter. Bahkan sekarang mereka sudah implementasi ke seluruh Indonesia dan impact-nya juga cukup signifikan terhadap efisiensi dan growth dari sebuah perusahaan. Ini adalah lebih kepada user content, driving analytics memastikan bahwa konten-konten yang disajikan itu sesuai dengan apa yang para usernya inginkan. Nah, teman-teman juga sudah sering lihat yang namanya chatbot, di mana chatbot dari mulai KTAI, ada Bang Joni, atau segala macam, semakin marak lahirnya chatbot karena ternyata 76% konsumen lebih prefer bicara dengan chatbot dibanding dengan customer service manusia. karena ternyata kalau customer service manusia kalau kita omelin dia marah balik atau baper. Kalau chatbot kita omelin nggak akan marah balik ke kitanya, gitu kan, istilahnya. Jadi lebih baik berbicara dengan mesin dibanding sama konten-konten manusia. Nah, ini adalah beberapa tren dunia mengenai future teknologi yang beberapa sudah diimplementasikan di Indonesia dan ada di negara lain juga. Ini yang kami kerjakan untuk membantu sebuah perusahaan asuransi hyper automation. Jadi menggunakan artificial intelligence untuk memotong proses yang namanya claim dari sebuah asuransi kecelakaan mobil. dan as a result dari sini akurasi dari mesin itu 98% dan sekarang udah 99% dan as a result dari sini 800 orang karyawannya dirumahkan karena akhirnya tidak butuh karyawan lagi untuk melakukan proses claim automationnya. Nah, ini juga teman-teman nanti ke depannya sekarang baru ada 47 gerai mcdonald dimana di gerai mcdonald ini sudah bisa mengetahui bahwa ayam yang dimakan itu dipotong secara halal atau tidak dan pemotong ayamnya siapa, sertifikat halalnya seperti apa, dan digunakan menggunai teknologi blockchain. Jadi kita nggak usah khawatir lagi apakah ayam ini halal atau tidak dan kemudian apakah ayam ini masih fresh atau tidak karena semua proses dari sisi pengelolaan ayamnya sudah ketahuan dengan baik dan rapih. Dan Bank Indonesia juga sebagai central bank sudah menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan proses halal value chain dari petani pembiayaannya sampai konsumennya bisa ke trees seperti itu. Trend lainnya yang kita lakukan juga pernah ini namanya digital twins kita pasang sensor di turbines ada di 21 kota di Indonesia di turban pembangkit listrik dimana kita bisa melihat bagaimana cara kerja dan apabila ada resiko predictive maintenance dilakukan di sebuah fasilitas pembangkit listrik tersebut sehingga kita bisa antisipasi sehingga tidak ada kerusakan yang menyebabkan downtime dari si pembangkit listrik tersebut. Nah terus mobile edge computing, nah ini juga menarik ada perbedaan antara virtual reality, augmented reality, dan extended reality dimana ini semua boleh dikatakan dalam satu kategori yaitu bagaimana kita imersif atau menjadi bagian dalam sebuah virtual world. Dan ini bisa digunakan bukan hanya untuk entertainment tapi untuk cara kerja kita melihat beberapa pekerjaan yang seperti misalnya dari arsitektur, dari even surgery atau healthcare melihat organ tubuh manusia dan segala macam saya sudah lihat ini bisa. Bahkan bicara filantrofi kemudian future travel atau alternative life ini juga sudah banyak dilakukan dan menjadi bisnis model yang baru bagi banyak orang. kayak airbnb sekarang mereka shifting dari nyewain platform sewa tempat rumah segala macam menjadi virtual tour segala macam kan sudah mulai terjadian. Mengenai smart space, mengenai healthcare industry juga berkembang, kemudian smart homes ini di rumah saya juga semua sudah pakai LED, semua ada di handphone saya, kadang-kadang saya berantem sama istri saya tiba-tiba lampunya nyala sendiri, saya kontrol ketika saya lagi ada di luar rumah di mana dia nggak punya aplikasinya sehingga butuh ngepon saya untuk matiin lampu kayak gitu, karena semuanya sudah ada di handphone saya. Jadi kontrol ada di tangan saya semua, nggak di tangan istri saya juga soalnya. Nah kemudian di airport, retail juga smart bot yang jadi shopkeeper, sudah banyak kejadian. Nah teman-teman semua ini saya boleh dikatakan evangelist blockchain di Indonesia. Jadi teman-teman yang kedepannya masih muda-muda ini, tolong pelajari yang namanya teknologi blockchain. Karena dua hari, eh dua minggu lalu, dua minggu lalu saya ditelepon sahabat saya dari Stuttgart, dia bilang, dia umurnya lebih tua dari saya sih, dia bilang, Rek ajarin gue tentang blockchain. Karena anak gue umur 15 tahun dan teman-temannya udah nggak ada yang mau naruh uang di bank, karena nggak percaya lagi sama bank. Dan semua di Jerman ini boleh dikatakan di generasi mudanya sudah banyak beralih kepada currency yang baru, yaitu cryptocurrency. Which is di China, mereka baru mengeluarkan digital currency-nya awal tahun ini. Amerika tahun lalu, Facebook mengeluarkan, tapi banyak ditentang. Nah ini banyak perdebatan pro and con-nya, tapi di China sudah berhasil dan sudah jalan sampai hari ini. Ini Libra, nanti di WhatsApp kita itu akan jadi wallet dan bisa digunakan untuk payment menggunakan cryptocurrency-nya atau digital asset-nya si Facebook namanya Libra. Kalau di China digital currency electronic payment itu udah berjalan sekarang. Nah ketika Indonesia, kapan si Indonesia bisa mengadopsi ini? Sekarang pelan-pelan sudah di mana digital asset di Indonesia sudah mulai diperkenalkan, tapi sekarang yang jadi dipertanyakan adalah utilisasinya. Karena kebanyakan digital asset itu hanya dipakai hanya untuk trading atau spekulasi, which is itu bukan purpose-nya dari si digital currency sendiri. Nah bicara blockchain, ini evolusinya dan transformasinya sangat cepat. Dari tahun 2008 ketika pertama kali Satoshi Nakamoto bilang sampai hari ini sudah berkembang dengan pesat. Dan sekarang ini di stage growth sampai 2024 sudah banyak aplikasi dan implementasi blockchain di Indonesia. Kita salah satu pelopornya untuk di sektor keuangan, sektor industri, sektor militer dan beberapa hal lainnya juga kita sudah implementasi buat kepentingan trust yang ada. Apa sih blockchain? Blockchain as simple as metode pencatatan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa dirubah dan dengan sangat mudah bisa di trace penggunaannya dan bisa ketahuan dari A sampai Z siapa aja yang membaca, siapa aja yang mencatat, siapa aja yang menggunakan. Di mana blockchain ini berbeda dengan internet dan blockchain ini berada di atas internet di mana internet solving connectivity, blockchain solving trust problem yang ada di dunia internet sekarang ini. Di mana ketika kita implementasi blockchain kita nggak perlu ada keputusan dari manusia lagi, tapi mesin yang akan atau yang namanya smart contract yang akan melakukan keputusan tersebut sesuai dengan konsensus yang dilakukan dalam sistem blockchain tersebut. Benefitnya apa? Secara waktu lebih efisien, share cost jauh lebih murah, jauh-jauh sekali lebih murah. Sekarang security-nya sampai hari ini belum pernah ada sebuah blockchain protokol yang bisa direkas sama siapapun di seluruh dunia. Sampai itu dan evolusinya juga sudah cepat dari blockchain 1.0 sekarang sampai blockchain 3.0 sudah banyak aplikasi dan penggunaannya di Indonesia dan di dunia. Nah perjalanan saya terhadap teknologi mulai akhir tahun 2018 saya mendapat kesempatan di mentoring oleh seorang tokoh dunia yaitu Bill Drayton. Dia adalah the godfather of social entrepreneurs. Dia orang yang banyak merubah cara pandang saya terhadap teknologi dan social impact. Dia adalah founding fathers dari Ashoka dan dia adalah advisor dari Muhammad Yunus yang menang Nobel di abang-abangnya sana. Dan dia statement dia yang sampai hari ini mengena adalah dia bilang we are a designer of the new world di mana sekarang ini semua orang lagi berlomba-lomba untuk membuat sesuatu lebih efisien, lebih efektif, menggunakan teknologi di mana itu akan menciptakan new equilibrium, the new norm, the new social, the new way of being. It is our time untuk menjadi designer di sekarang ini. Nah sejak itu saya mulai beralih dan mulai banyak fokus kepada membuat social enterprise, karena saya sadar bahwa saya ini pinjam atau berhutang kepada anak cucu saya di mana dunia yang mereka akan tinggali nanti saya pinjam sekarang. Ini waktunya saya untuk mengembalikan apapun yang saya sudah ambil 30 tahun terakhir atau 40 tahun terakhir yang saya lakukan di dunia ini. Nah HARA adalah agriteknology company di mana fokus kepada empowerment bottom of pyramid dengan menggunakan data. Kita membuat sebuah ekosistem yang memiliki misi bagaimana orang-orang yang ada di desa memiliki accessibility untuk bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas. Kita meng-empower atau meng-create jobs buat mbak-mbak atau mbak-mbak nun yang ada di desa-desa ini di mana mereka bisa menjadi data collector, menjadi loan facilitator, demand aggregator, menjadi terpulak modern dengan menggunakan aplikasi dan memberikan manfaat kepada petani yang tadinya nggak punya akses ke kredit dari bank, nggak punya akses ke market, nggak punya akses terhadap proteksi insurans dan semuanya mereka tadinya dikelola oleh para tengkulak di desa. Sekarang mereka bisa lebih mendapatkan fasilitas lebih baik di desa-desa. Sekarang saya banyak fokus di Jawa Timur dan insya Allah minggu depan saya buka kantor di Malang untuk di darah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kita mulai masuk di musim tanam Desember ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mengumpulkan data dengan meng-empower mbak-mbak nun tadi. Mereka bisa melakukan land tagging, kemudian data tersebut kita taruh di sistem blockchain, dan melakukan penjeluhan kepada petani agar mereka bisa melakukan pertanian yang lebih baik. Dan ini overlay dengan satelit data, di mana satelit data juga bisa langsung koordinatnya ketahuan, dan kita bisa monitor pergerakan yang menggunakan satelit dari progresnya dengan remote sensing, kemudian layer-by-layernya juga bisa ketahuan sehingga resiko kreditnya juga bisa terukur, dan perbankan KBTPN Syariah, BNI, BRI, dan fintech lainnya juga sudah banyak yang bekerjasama untuk menjalurkan kredit ke para petani di daerah-daerah yang kita lakukan selama ini. Nah, kita juga sadar bagaimana kita membangun ekosistem di kampung-kampung, yaitu warung-warung kampung. Kita bangun untuk jadi namanya hara depo, kita renovasi, kita ajarkan pembukuan. Ini buku-buku yang ada di desa ini, kita banyak digitalisasi sehingga perusahaan seperti Farm Input bisa memberikan service dan produk yang lebih baik. Asuransi juga gagal panen seperti itu, sehingga para petani yang tadinya kalau gagal panen ke pusingan, sekarang seluruh modalnya diganti dengan cara hanya memberikan foto di tengah lapangan atau lahan yang kena penyakit atau wabah dan dalam waktu dua minggu bisa diberikan klaimnya. Dan ini semua Alhamdulillah kita memberikan impact secara ekonomi dari sisi farmers maupun para pengusaha di desa. Tapi yang paling penting adalah kita sadar bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di daerah atau di desa yang kita pikir opportunity itu hanya di kota, itu adalah self revelation. Saya pribadi dan banyak sekali teman-teman saya yang tadinya bekerja di multinational company atau bekerja di luar negeri, bahkan banyak sekali anak-anak muda yang bergabung dengan HARA yang sekarang tinggalnya di Bojoneguru, nanti tinggalnya di Malang, bahkan nggak ada yang mau balik lagi ke Jakarta untuk bekerja di kota-kota besar, karena mereka bisa melihat secara langsung impact yang diberikan. Nah jadi yang jadi pertanyaan kan masa depan kita mau seperti apa? Mau penuh dengan mesin atau keseimbangan dengan alam seperti yang disebutkan tadi namanya konsepnya solar pump ke depannya. Jadi untuk summarize ini saya bisa kasih tips ke teman-teman semua, apa sih yang mesti kita lakukan dengan future trend atau tiba-tiba besok ini dengan exponential evolution yang terjadi. Nomor satu yaitu shape your curiosity. Banyak nanya, banyak nanya dan nggak ada pertanyaan yang bodoh, nggak ada pertanyaan yang salah. Jadi keep asking question, who, what, where, when, why, how. It's a must, karena negara kita ini, bangsa kita ini bukan bangsa yang sering dilatih untuk bertanya. Nah mulai hari ini dengan Gen ID, dengan Brawijaya Entrepreneur Festival, nanya banyak-banyaknya. Jangan berhenti nanya, sotohin juga nggak apa-apa. Ini habis sesi saya kalau nggak ada yang nanya ini tak laporin ke Mas Dacil, bilang aja tutup universitasnya. Kalau nggak bisa nanya. Nggak ada, nggak boleh nggak nanya. Itu nomor satu. Nomor dua, never give up. Jangan takut gagal. Gagal ya maju lagi. Salah ya minta maaf. Jangan banyak minta izin. Ijin mau nanya. Siapa yang mau ngasih izin, nanya-nanya aja gitu kan. Mendingan minta maaf dibanding minta izin. Saya bilang gini, kalau ada dosen di sini jangan banyak minta maaf sama dosen. Jangan minta izin sama dosen, minta maaf aja bikin salah. Habis itu maaf, gagal, dimarahin, ulang lagi. Karena IPK udah nggak penting sekarang. Nggak ada yang namanya IPK penting. Kalau ada perusahaan masih nanyain IPK, ya salah tuh perusahaannya. Karena perusahaan yang benar itu adalah perusahaan yang nanyain portfolio kamu apa, pengalaman organisasi kamu apa, karya kamu apa gitu kan. Nah yang ketiga ini anak-anak muda, mesti sering-sering gaul. Gaul sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa ketemu fisik, gaul di Zoom. Saya aja udah tua kayak gini nih, setiap minggu saya at least ada tiga gaul. Hari Kemis, saya pasti ada yang namanya mini MBA kelas. Dari mulai bulan Maret sampai sekarang, itu kita ada grup belajar yang temen-temen yang udah tua-tua semua ini masih belajar setiap minggu. Kita membahas kasus, undang pembicara, kita bedah kasus, segala macam. Dan hari Jumat malam saya ngaji sama temen-temen saya. Hari Sabtu malam saya nongkrong bareng di Zoom aja gitu. Tapi dari situ kan banyak perspektif yang kita dapat. Dan apalagi kalian anak muda pasti banyak ide-ide kreatif yang bisa kejadian. Yang ketiga, yang terakhir saya bilang nih, kita nih jangan soto yang saya bilang di awal bahwa masa depan itu masih 10 tahun lagi. Kita belajar dari anak-anak yang lebih muda lagi. Kalau saya, Mas Dacil, Mas Ardantia itu udah ketuaan sekarang nih. Kita mesti belajar dari anak-anak kita yang umurnya 10 tahun, 11 tahun. Karena cara mereka berpikir, cara mereka bekerja itu beda sama kita. Dan kita jangan, kebanyakan ngasih nasihat ke mereka. Jangan dulu Bapak tuh kayak gini ya. Wistowo itu udah kelewatan itu. Dulu Bapakku naik sepeda. Ya sekarang ngapain naik sepeda? Bapak dulu naik mobil, sekarang naik krek gitu kan. Naik goce gitu. Nggak ada yang mau punya SIM. Dulu saya kegejar pengengin punya SIM. Sekarang anak-anak nggak ada yang mau punya SIM, nggak ada yang punya mobil. Jadi generasi itu udah berbeda. Bahkan teman-teman yang umur 20, pelajari behavior anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun itu beda. Nah, lesson learn-nya yang lima. Satu, the future is now. Kita punya kesempatan yang sama. Teman-teman di Brawijaya punya kesempatan menjadi entrepreneur, punya kesempatan menjadi teknokrat atau menjadi inventor. Semua dunia sama, nggak ada yang lebih tahu dibanding diri kita sendiri sekarang. Teknologi hanya tools. Yang paling penting yang tadi saya bilang, mindset. Mindset teman-teman yang saya pengen ajakin dan saya encourage yaitu nanya aja dulu. Nggak usah banyak skill A, B, C, D, kebanyakan teori. Yang penting adalah mindset bertanya itu penting. Nah, customer semakin ke depan semakin personalized. Jadi untuk udah saatnya kita menggunakan data untuk mengenal mereka. Kemudian kita punya abundance opportunities di depan mata. Jadi sekarang it is the time untuk kita, untuk inovasi. Kalau gagal, ya minta maaf dan never give up. Begitu Mas Dendi, Mas Dacil sharing dari saya. Kita tungguin dari Brawijaya berapa banyak yang nanya. Kita challenge. Oke Pak. Oke langsung, mungkin langsung dari pertanyaan dari saya dulu ya Pak. Boleh. Ini materinya menarik banget, Pak. Tentang teknologi, apalagi juga di UB, Universitas Brawijaya juga lagi fokus-fokusnya untuk pengembangan teknologi. Dalam artian juga kita bakal digenjot semua untuk kayak daftar PKM. Terus inovasi, terus dipekan ilmiah. Jadi banyak sekali inovasi yang bakal tercipta. Nah, tapi sebagai anak muda, bagaimana sih kami yang mungkin punya sedikit background tentang teknologi? Karena mungkin kita hanya fokusnya di apa yang kita pelajari. Kayak saya teknik kimia, fokusnya hanya teknik kimia terus. Nah, tapi gimana caranya biar kita itu bisa juga ikut serta dalam industri big data analytics seperti ini, Pak? Oke. Jadi pertanyaannya gimana yang tadinya nggak punya background teknologi atau big data untuk berkecimpung di teknologi dan inovasi dan data kehidupan? Iya. Gitu. Nah, saya bilang, saya backgroundnya ekonomi sama kayak Mas Gacil. Nggak ngerti namanya teknologi, Mas. Nggak ngerti sama sekali. Saya nggak ngerti namanya teknologi sama sekali. Saya bukan orang pintar. IPK saya juga nggak gede. Tapi saya cuma bisa nanya. Bawel aja nanya, Mas. Saya bisa sekolah di NASA gara-gara waktu itu. Ini cerita beneran. Ini cerita true story. Ini true story saya kenapa saya bisa keterima di NASA Research Center. Waktu itu saya tinggal tiga bulan di Silicon Valley. Karena abis keluar dari perusahaan multinasional, saya nggak tahu mau ngapain, baru beli perusahaan, bingung. Ngejalanin perusahaan digital, saya tiga bulan di Amerika waktu itu. Tinggal di kos-kosan. Ada salah satu temen kos saya, profesor di NASA Research Center, ngajakin saya ikutan ke kuliah umumnya di NASA Research Center. Itu bicara mengenai the effect of nanotechnology from meteor. Mana ngerti gua? Efek nanoteknologi dari meteor, mboh lah gitu ngomong apa, planet-planet presentasinya nggak ngerti. Yang saya tahu di depan yang ngajar namanya Peter Diamandis. Saya nanya waktu itu. Orang ngantri nanya, saya nanya, saya penanya yang terakhir. Saya bilang, saya adalah orang dari Indonesia, pergi ke Silicon Valley ini kayak rasanya kayak pergi ke bulan. Nggak ngerti lu ngomong apa. I don't understand what you are talking but I'm so curious how can I bring this technology to Indonesia. Gitu. Pertanyaannya bodoh buat dia gitu kan. Tapi esensinya gimana caranya mengadopsi sebuah teknologi yang canggih di Silicon Valley at that time ke Indonesia. Terus dia bilang, dia jawabnya cuma dua, satu adalah perbanyak entrepreneurs per miles. Seperti di Silicon Valley itu per miles itu banyak sekali entrepreneurs-nya. Sehingga orang-orang yang eksplorasi bertanya semakin banyak. Seperti sekarang Mas Dacil sama teman-teman bikin Brawijaya entrepreneurs ini, ini sesuatu inisiatif yang bagus dan perbanyak per kilometernya seorang entrepreneur. dan embrace failure culture. Terus dia bilang, then my second comment to you, you are the first Indonesian that I ever met. So talk to me after this. Abis itu kan saya seneng dong ketemu profesornya kan. Saya datang ke dia, yang pertama saya lakukan minta selfie dulu dong sebagai orang Indonesia gitu kan. Saya selfie sama dia, terus saya nanya beberapa poin, dia bilang, this is my name card, continue your question through my email. Dan saya banyak nanya di situ, akhirnya saya disuruh masuk ke program NASA Research Center. Jadi caranya gimana dengan nanya Mas? Jawaban pastinya ada di jawaban ketika Mas yang bertanya. Ngomong big data juga saya nggak ngerti Mas. Awal-awal saya taunya big data itu lagi bakal ngetrend waktu itu. Karena tahun 2012 saya ketemu profesor namanya Thomas Levenport. Dan saya ngobrol sama dia. Jadi dia bilang, this is the future of statistik waktu itu atau data. Jadi saya nanya Mas. Jawabannya cuma itu Mas. Jadi Mas udah bagus orang teknis, teknik kimia. Punya background teknis saya nggak ada. Sama sekali. Seperti itu. Jadi mulai dengan pertanyaan. Spesifik mau nanya apa. Search di Google. Kalau misalnya nggak tahu, email orang ya. Kayak saya dapat, bukan investor. Saya dapat advisor saya Bapak Hatip Basri, KDD Basri. Saya DM dia di Instagram media pertama kali. Dan itu yang saya lakukan. Habis itu sekarang saya mentoring terus sama dia. Setiap dua bulan, tiga bulan sekali saya selalu punya waktu untuk makan siang sama beliau. Tapi sejak Covid ini kayaknya paling WA atau text aja. Jadi nanya aja Mas. Terus mulai dari mana. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau bisa saya simpulkan mungkin tentang gimana cara kita untuk tetap curious, tetap penasaran gitu ya Pak ya. Terus bertanya, terus apa menggali tentang suatu mungkin ilmu, keilmuan yang lain. Atau mungkin keilmuan yang memang dari basicnya kita. Seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin kalau dari background saya dan ini juga dari teman-teman itu banyak banget inovasi. Kayak mungkin material maju, lalu mungkin pabrik-pabrik dan industri yang lain juga banyak. Nah tapi kadang berpikir Pak, ketika kami merancang itu apakah yang kami rancang itu punya pasar? Karena nggak mengungkiri. Kita tuh ketika inovasi juga butuh uang juga. Kayak butuh revenue. Gimana caranya buat nanti scale up. Nah menurut Pak Regis sendiri, gimana sih kayak pasar teknologi yang ada di Indonesia sendiri Pak? Karena lah juga kayak orang-orang juga nggak terlalu aware tentang itu. Kebanyakan orang. Kecuali orang-orang yang berpendidikan mungkin. Kayak seperti itu Pak. Secara filosofi jawabannya sama. Ya secara filosofi jawabannya sama. Banyaklah bertanya. Sekarang saya kasih frameworknya. Ketika Anda punya teknologi atau punya produk, start with the problem that you would like to solve. Teknologi itu akan solving problem apa. Nah pertanyaannya adalah apakah problem itu adalah problem banyak orang? Kalau ada problem berarti kan ada orang yang punya problem ya kan? Seberapa banyak problem tersebut menjadi sesuatu yang bikin orang tersebut pusing kepala. Jadi start with problems yang ada di masyarakat, yang ada di certain segment, yang ada di certain target market. Dari problem itu kita ukur problemnya. Ini problem bikin mereka sakit kepala doang, minum bodrek beres, atau mesti minum antibiotik. Gitu misalnya ngomong, kalau belajar dari Mas Dacil ya. Kalau minum antibiotik, apakah dia sudah pernah nyoba antibiotik yang ada? Obat untuk masalah tersebut. Kalau yang ada itu nggak bisa solve, berarti kan dia makan terus masih mencari obat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaannya apakah teknologi yang inovasi yang kita miliki itu bisa menjadi antibiotik yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut atau tidak? Kalau iya, berarti marketnya ada. Seperti itu Mas. Jadi berangkatnya adalah dari problem. Problemnya apakah bisa cukup specific enough dan seberapa besar orang-orang yang memiliki problem tersebut. Problem equal to market, problem equal to opportunities. Berangkatnya dari situ Mas secara simpel saya bisa jawabnya. Oke, berarti memang baik problem. Karena ya pasti kayak kalau butuh repay-nya pasti harus ada masalah yang diselesaikan dan kita mungkin bisa mengambil profit dari situ ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, karena belum ada yang nanya, saya nanya lagi nih Pak. Boleh, boleh. Boleh. Kan mungkin, oke. Kan mungkin invest apa ya? Kayak kita punya, kita udah tahu problemnya, kita udah tahu solusinya, kita mau solve itu problem dengan teknologi. Tapi di lain sisi kita mahasiswa itu nggak punya kayak investasi yang besar, dana yang besar. Nah, itu kadang menjadi penghambat kita buat gimana sih cara mengimplementasikan ide ini bener-bener aku yakin bakal bisa men-solving satu problem. Nah, mungkin bisa dititain pengalaman Pak Regi sendiri ketika mungkin udah tahu teknologi ini bagus dan udah ada masalah. Tapi dikendalanya di investasi itu, Pak. Kira-kira gimana itu, Pak? Kalau pengalaman hidup saya, saya nggak pernah berangkat dari teknologi apa yang saya punya, Mas. Saya selalu berangkat dari problem apa yang saya mesti solve. Kayak misalnya tadi HARA. HARA yang saya jelaskan tadi spesifik HARA. HARA itu adalah problemnya waktu itu saya berpikir bahwa para petani itu nggak punya akses terhadap financial services. Jadi, itu yang saya sampai tinggal di desa, saya datang ke desa, saya kan akhirnya punya rumah di Bojonegoro, segala macam. Karena saya pengen menjadi warga desa yang bener-bener mendalami kehidupan sebagai petani seperti apa. Apakah bener itu problemnya? Apakah bener kesusahan mencari akses pinjaman produktif yang dengan bunga yang lebih masuk akal? Nah, dari situ kan saya tahu, oh bener ternyata banyak sekali atau populasi petani dari yang saya alamiin sendiri nggak punya akses. Nah, dari situ baru saya tanya ke banknya. Eh, saya dari kenalan-kenalan saya, saya tanya ke banknya. Waktu itu kan modalnya cuman apa? Cuman kereta api dari Jakarta ke Bojonegoro. Habis itu di Bojonegoro juga saya tinggal di rumah temen, habis itu saya kontrak kos-kosan dan saya hidup di sana. Modalnya dikit mas, nggak ada. Nggak sampai juta-juta kok, ratus-ratus reku waktu itu kan. Nah, habis itu di situ saya tanya ke bank, saya ngobrol sama pincap-pincapnya di sana, pembelian cabangnya. Kenapa sih kau nggak ngasih uang ke petani? Itu kan simpel kan. Jawaban mereka, wah mahal biayanya Mas Regi. Karena kan mesti ada orang ke desa-desa, terus susah datanya Mas, datanya nggak pernah akurat segala macam. Kan saya melihat problem dari dua sisi kan. Nah, dari situ saya mulai bikin apa, simulasi pakai aplikasi-aplikasi gratisan Mas. Aplikasi gratisan kan banyak ya, kayak Figma, kayak gitu kan. Banyak sekali lah aplikasi-aplikasi gratisan. Dari situ saya coba, saya kasih lihat datanya, kalau datanya seperti ini gimana? Oh ini nolong. Tapi saya bisa percaya nggak ya? Gitu kan. Nah, dari situ saya mulai berkembang, berkembang sampai sebelum saya develop teknologi, saya sudah ada agreement dengan bank dan satu desa di Bojunegoro Mas, untuk pilot project. Dengan waktu itu, dengan BTPM Syariah untuk pilot projectnya. Nah, dari situ saya mulai, ada satu orang intern loh, waktu itu mulainya. Orang magang loh, yang mulainya. Nggak pakai karyawan saya. Saya sendirian, karena bisnis saya yang lain kan dashboard masih jalankan. Jadi dari situ mulai berkembang dan alhamdulillah jalan terus sampai sekarang. Gitu. Jadi investasi baru datang setelah saya punya customer 5.000. Dan 5.000 customer itu, itu boleh dikatakan modal saya itu kecil sekali. Boleh dikatakan modalnya nggak sampai 20 juta Mas. Nggak sampai 20 juta. Gitu. Nah, dari mana modalnya? Dari pinjam uang ke temen. Gitu. Jadi maksud saya, jangan buat modal atau investasi menjadi hambatan untuk kita berinovasi selama kita bisa mencari problem dan solusinya. Nah, kalau bicara teori investasi, cara cari investasi, cara bikin traction segala macam, there will be another session. Tapi prinsipnya sebagai entrepreneur pemula, jangan pernah berpikir investasi. Karena itu, ini statement saya ya. Investasi itu tidak baik buat entrepreneur di depan. Karena apa? Kalian akan kehilangan equity yang boleh dikatakan banyak yang belum tentu kalian happy nanti ke depannya. Kalau bisa nggak ada investor, nggak usah ada investor. Investor itu dibutuhkan ketika kalian mau scale up, atau certain scale. Kalau kalian nggak usah sama investor, nggak usah sama investor di awal. Karena nanti equity-nya hilang. Saham kalian hilang. Dan saham itu adalah sesuatu yang kalian mesti jagain selama-lamanya. Karena saham itu equal dari independensi dari kalian sebagai entrepreneur. Jadi jangan kebanyakan dengar sosial media atau berita-berita bahwa cari investor dari awal. Jangan. Saya bilang gini, saya ngomong agak kencang nih. Jangan. Itu cari investor kalau kalian mau scale up aja. Di awal-awal kalau kalian bisa bikin profit dan kalian bisa hidup dan kalian bisa happy dengan apa yang kalian miliki, apakah perlu investor? Nggak. Kalian bisa ngomong sama bank untuk pinjam uangnya bank, untuk bisa lebih berkembang lagi. Investor buat saya itu last option. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya pengalaman mendapat investor, menjual investor, exit dari sebuah perusahaan, merger perusahaan. Dan sampai sekarang masih ada investor-investor tercinta saya yang sangat baik sama saya. Dan saya bersyukur punya investor, tapi banyak sekali teman saya yang tidak bersyukur punya investor. Seperti itu. Gitu ya, Mas. Ada lagi yang mau tanya? Nanya dong. Teman-teman Brawijaya. Ini saya mau pindah ke Malang. Ini langsung udah ada di Q&A nih, Pak. Boleh? Ya. Pertanyaan mungkin dari Ghani Fikri Bayhaki. Bagaimana regulasi cryptocurrency yang ada di Indonesia untuk sekarang ini, Pak? Karena yang saya ketahui, Bitcoin sekarang lagi trending karena keamanan dan memiliki value yang lebih baik dari mata uang biasa. Namun, di Indonesia sepertinya tidak banyak orang yang mengetahui cryptocurrency sebagai mata uang baru. Nah, gimana tuh, Pak? Mungkin bisa langsung dijawab. Nah, Indonesia sudah memiliki peraturan di bawah Departemen Perdagangan, tepatnya di bawah Mbak Peti, bahwa cryptocurrency itu adalah digital asset. Aset digital yang diakuin oleh pemerintah Indonesia dan sudah boleh diperdagangkan, tapi tidak untuk sistem pembayaran. Karena di Undang-Undang 45 di Indonesia itu pembayaran yang sah hanya rupiah. Bukan hanya cryptocurrency loh, US dollar atau Singapore dollar juga itu tidak boleh di Indonesia ya. Jadi, nggak spesifik cryptocurrency. Nah, kedepannya gimana? Kita berjuang, berdoa bersama-sama supaya negara kita juga bisa mengikuti tren teknologi yang ada. Karena kalau nungguin pemerintah membuat regulasi, itu akan kelamaan dengan inovasi yang tercipta. Makanya saya senang sekali dengan pemerintah sekarang itu, instead of jadi regulator, mereka menjadi fasilitator, akselerator, baru jadi regulator. Jadi banyak banget sandbox policy yang mereka lakukan untuk memfasilitasi inovasi-inovasi yang ada, seperti itu. Jadi, Indonesia seperti itu posisinya untuk masalah cryptocurrency. Oke, pertanyaan berikutnya apa Mas? Saya langsung yang kedua ya, saya jawabkan. Ya, yang Elon Musk itu Pak. Nah, izin bertanya Pak, jangan minta izin bertanya, nanya-nanya aja. Sampai di titik mana idealisme seorang yang berada di background teknologi masih harus dipertahankan untuk mengembangkan idealisme teknologi yang ingin dibuat. Sebab kadang kalah faktor eksternal seperti berokasi negara Indonesia, keadaan sosial dan budaya yang tidak mendukung. Apakah lebih baik seorang ini mencari tempat lain menerima ide teknologi ini? Nah, jawabannya monggo silahkan cari tempat yang bisa menerima ide teknologi Anda. Gak akan ketemu Mas. Jadi pertanyaannya mendasar adalah idealismumu apa toh gitu loh. Yang disebut idealisme teknologi itu apa? Jadi gini, teknologi tercipta atau secara filosofi teknologi is a tools. Adalah sebuah alat untuk membuat orang atau manusia atau apapun yang ada di dunia ini menjadi lebih baik. Atau memberikan manfaat yang lebih dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau teknologi diciptakan tidak ada manfaatnya, berarti teknologi itu untuk apa? Untuk akademis. Akademis pun pasti ada manfaatnya, pasti ada kegunaannya. Gak mungkin di dunia ini sebuah teknologi diciptakan tanpa ada maksud tujuan kegunaannya. Nah, untuk agar tujuan dan kegunaan sebuah teknologi itu bisa dihadirkan di sebuah masyarakat atau ekosistem, teman-teman musti mengingat ada dua faktor lainnya yang akan menyeimbangkan teknologi tersebut. Satu, itu adalah people. Orang si pengguna teknologi tersebut, orang yang punya problem yang tadi saya katakan. Apakah teknologi tersebut bisa memberikan solusi terhadap problem tersebut? Apakah mindset orang itu mau menggunakan teknologi tersebut? Nah, yang kedua adalah proses. Proses dari sebuah mesin berjalan atau sebuah mekanisme hidup, sehingga teknologi yang sebagai tools itu memberikan manfaat maksimal. Jadi tiga pilar apa yang disebut transformasi digital itu dari mulai people, proses sama teknologi, itulah yang teman-teman musti pahami. Gak bisa hanya melihat satu sisi saja, yaitu teknologi, tanpa melihat people sama proses. Bahkan kadang-kadang dan seringkali teknologi itu hanya berperan 25% pada awalnya terhadap proses adopsi people sama proses. Itulah yang 25%. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendorong transformasi tersebut sehingga teknologilah yang berperan. Lebih banyak dibanding people sama proses. Tapi itu kan step by step itu gak bisa dalam satu, event Facebook aja berproses. Event Google aja berproses. Event Gojek aja pertama kali Nadiem aja berproses. William di Tokopedia aja berproses. Jadi ini semua teman-teman musti sadarin yang backgroundnya teknis, karena saya berkecipu sama orang-orang teknis dan saya ambil sekolah teknik akhirnya di MIT waktu itu juga mempunyai pikiran sama gitu. Saya punya idealisme teknologi, tapi disadarkan dengan people lama prosesnya. Karena gak mungkin teknologi berdiri sendiri tanpa ada manfaatnya. Seperti itu Mas. Indonesia sih, Indonesia adalah negara yang paling subur terhadap penemuan dan inovasi. Tinggal bagaimana kita membuat navigasinya. Nah ini saya pengen ketemu sama orang Elon Musk, Mas itu saya minggu depan ke Malang. Nanti tak temuin. Kita ngobrol. Punya inovasi apa Mas? Nanti tak invest. Kalau ngomong ada investor kan senang pada pengen ketemu. Nah itu gue deh, jadi harusnya nih. Kalau Pak Ragi kesini kita kumpul ya. Ayo, ayo. Bener ya. Chill bener ya. Kita ngobrol sama teman-teman Brawijaya. Supaya semua anak-anak yang ada disini, Pak Ragi datang dikumpulin. Ayo, ayo. Kita ngobrol. Langsung nambarin langsung nongkrong nih, Pak ya. Langsung dikafein, Pak. Ayo. Ayo, ayo. Itu ada pertanyaan satu lagi, Mas Endi. Iya, ada pertanyaan satu lagi di kolom chat tapi, Pak. Ini mungkin tentang kayak masih pengalamannya yang masih bocah tentang investor tapi memiliki jiwa kayak pemikir dan penelitian yang bagus. Nah itu gimana caranya biar mungkin nyambung ke yang tadi penelitiannya dibiayai seperti itu, Pak? Kalau, ini tergantung, kalau mau berbisnis, saya sarankan jangan cepat-cepat cari investor. Usaha dulu, modal dengkul dulu, pinjem orang tua, pinjem Mas Dacil, Mas Endi, gitu kan. Nah, kalau researcher, itu banyak sekali loh. Itu banyak sekali loh. Grant. Apa? Grant tuh apa ya namanya? Grant tuh ini, bukan beasiswa. Grant tuh apa ya, Cil? Hibah. Grant tuh hibah. Untuk penelitian banyak loh. Rajin-rajin aja search di internet. Kan kampus Praweja juga punya tuh, Denny. Grant 5 juta, 10 juta. Iya, itu banyak. Sama ini, kalau kamu punya penelitian bagus, sering-sering bikin tulisan dan masukin ke research gate. Sering-sering masukin tulisan ke jurnal. Ketika jurnal kamu banyak yang bikin sitase dari jurnalnya, itu akan akses ke gradenya banyak. Nah, saya paham bahwa untuk bikin riset itu kan butuh biaya. Nah, itu biasanya dari grant. Dan jangan dari investor. Karena apa? Kenapa ya? Saya bilang jangan dari investor. Karena kalau riset dari investor, nanti investor akan minta IP-nya, intellectual property-nya. Jadi kalian protect gitu loh. Gitu sih, Mas. Jawabannya, Mas. Cari grant banyak, Pak. Maaf, Maaf, Maaf. Ini aku langsung open link aja nggak apa-apa ya. Nah, boleh, boleh. Nah, jadi tuh seperti ini, Mas, kasusnya. Nah, waktu SMA tuh saya tuh kayak sama teman-teman itu berhasil nemuin gimana sih celah dari Apple. Nah, kami memang mengalami banyak kegagalan sih, tapi di akhir kami bisa menemukan bagaimana seorang perentas itu mengambil data dari Apple. Nah, setelah itu saya tuh nggak bisa mau laporkan. Ini mau saya laporkan atau saya kasih ke siapa, itu nggak tahu. Makanya bingung gitu. Jadi hasilnya... Kamu bisa ngehack Apple. Kamu bisa ngehack Apple, kamu laporkan ke Apple. Kamu laporkan ke Apple, nanti dapet duit dari Apple. Iya, saya sudah bisa, tapi itu sudah ada hasilnya juga. Tapi itu saya mau laporkannya itu kayak gimana, lewat mana itu nggak bisa. Ya nanya, saya tulis aja ke customer service-nya Apple. Hi, I can hack your system. Who should I talk to? Jadi itu dia bilang gitu kan. Responnya kedua. Either kamu ditangkap atau dikasih duit ya. Itu punya juga resiko. Soalnya tuh mau laporkan, malah ditangkap nanti. Soalnya saya sudah melakukan itu. Ya nggak apa-apa, kamu bilang ya saya minta maaf. Saya buktinya sistem kamu nggak ini. Saya serahkan nih source code-nya. Siapa tahu kamu di-hire sama Apple. Kan kayak gitu bisa kan. Ya kalau ditangkap ya emang salah. Ya minta maaf. Di situ kan bisa. Karena teman saya, namanya cukup beken di Indonesia sekarang. Dia ditangkap sama Interpol di Amerika. Karena dia kerjaannya carding dari dulu. Tapi dia turn out, tahu nggak. Dia jadi advisor sosial medianya Obama. Search aja di Indonesia, di Google ada tuh. Namanya Adrian Fitra. Dia orang jagoan, dia teman saya yang paling hebat yang saya tahu. Dia tangkap tadinya nama Interpol. Eh, turn out jadi advisor-nya sosial apa, medianya Barack Obama. Pak Jokowi juga di-advise sama Brian. Jadi jangan takut Mas. Kalau Anda punya skill. Nah kalau nge-hack-nge-hack gini, ngobrol sama saya. Kalau kampen udah tobat. Kalau masih nggak tobat, jangan dekat-dekat. Ya udah, makasih Pak. Sekarang ketemu ya, Mas Utara ya. Oke. Iya, Pak. Memang pertaruhannya antara yang itu ya, Pak? Antara ditangkep atau memang dikasih uang? Ya, ditangkep sejarang lah. Jarang lah, sekarang juga. Enggak lah, ditangkep sih. Oke. Orang-orang pinter kan dicari di dunia ini. Oke, Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Dari Utara. Lalu mungkin ada closing statement dari Pak Regi. Mungkin dibersilakan. Oke. Teman-teman, Pak Arek Malang, Brawijaya yang hebat-hebat, yang saya bercita-cita menjadi warga Malang, tolong terima saya. Jadi teman saya bukan hanya Mas Dacil, Mas Deni, tapi teman-teman semua. Mari kita bikin Malang itu menjadi pusat atau epicentrum inovasi teknologi di Indonesia dan di dunia. Saya akan ke Malang sama teman-teman. Itu aja closing statement saya, Mas. Semoga kita bisa silaturahmi terus. Nyusul Mas Dacil saya tuh. Inspirator saya. Oke, Pak. Ditunggu di Malangnya, nanti mungkin langsung nongkrong bareng Pak Dacil, bareng teman-teman yang ada di Malang. Oke, terima kasih, Pak Regi, atas waktunya. Thank you, Mas Regi. Thank you, Mas Dacil, teman-teman semua. Assalamualaikum. 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 Oke. Ya, untuk para peserta, jangan lupa absen. Absen ada di kolom chat dan bisa langsung diklik linknya lalu.